Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik sekaligus Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Tegu Faizah Shah, Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Duta Besar Sidarto R. Suryodipuro, Direktur Perlindungan WNI Bapak Yudha Nugraha yang kali ini bergabung secara daring dan juga sudah bergabung secara daring Direktur HAM dan Kemanusiaan Bapak Ahsanul Habib serta Direktur Sesdilu sekaligus TPPE, Sekretaris TPPE. Senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini dalam press briefing mingguan dan selamat datang juga di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri yang sudah mendapatkan facelift untuk memberikan kenyamanan kepada rekan-rekan media yang mana media juga merupakan salah satu mitra utama Kementerian Luar Negeri. Dan ya, rekan-rekan media press briefing kali ini seperti biasa dilakukan secara hybrid untuk menjawab berbagai pertanyaan dari media terkait polugri dan aktivitas diplomasi. dan berbagai pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah disampaikan sebelumnya akan kami bacakan pada kesempatan pertama pada sesi question and answer. Dan rekan-rekan media seperti biasa, press briefing kali ini difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Teguh Haizah yang kali ini akan didampingi oleh narasumber lainnya yang sudah saya sebutkan di awal yaitu Dijen Kerja Sama ASEAN Direktur PWNI Direktur HAM dan Kemanusiaan serta Direktur Sekdilu. Dan untuk efisiensinya acara ini mari kita izinkan saya langsung untuk mengundang Bapak Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar Teguh Faizah untuk memfasilitasi awal press briefing kepada Bapak Duta Besar Teguh Faizah dipersilahkan. Saya pikir Mas Apung sudah memfasilitasi sebenarnya. Baik, tapi saya hanya mengucapkan selamat datang, rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, nama mulai salam kebajikan. Selamat datang di inaugurasi ruang press briefing yang sudah di-referbis sudah ditata kembali dengan sisi panjang yang lebih memanjang supaya view-nya lebih luas lagi. Dan ini adalah kali pertama kita menggunakan ruangan ini. memang tidak ada soft launching ataupun peresmian secara khusus, namun anggaplah pertemuan kita pada hari ini sebagai soft launching dari penggunaan ruangan ini yang nantinya ketepannya juga akan digunakan untuk kegiatan press conference Ibu Ketiru Luar Negeri. Rekan-rekan sekalian adalah satu kebahagiaan tersendiri pada hari ini Pak Dirjen Arto yang sangat sibuk, yang sangat sulit kita tangkap untuk bisa datang ke ruangan ini pada hari ini berhasil kita amankan. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Arto dalam kesempatan press briefing pada hari ini berbagai pertanyaan rekan-rekan sekalian terkait keketuan kita di ASEAN melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri saat PPTM bisa dilengkapi dari penyampaian oleh Bapak Arto. Oleh karena itu, saya langsung saja mengundang Pak Dirjen Arto untuk memberikan beberapa informasi kepada rekan-rekan media sekalian dan selanjutnya nanti kita bisa tindak lanjuti dengan Q&A. Silahkan Pak Arto. Selamat sore. Selamat sore rekan-rekan semua dari media. Selamat tahun baru untuk semuanya, terutama yang kita baru-baru ketemu. Semoga tahun 2023 kita akan senantiasa sehat dan semakin sukses. Ini sebenarnya di dalam sini ada monitor ya, tapi belum ada kebetannya. Kalau nanti ada zoom, tidak akan muncul ya. Oh, saya nampak. Oke. Oh, baik. Wow. Ada lebih dari menunggu. Kemarin, minggu lalu, rekan-rekan semua sudah menyimak pernyataan persetahunan Ibu Menteri Luar Negeri. Jadi, saya tidak akan mengulangi apa yang sudah beliau tambahkan. Mungkin hanya menambahkan beberapa, kita fokus mungkin pada sesi Q&A. tapi saya bisa menyampaikan bahwa rencana pertemuan Mendo ASEAN yang pertama dijadwalkan tanggal 3-4 Februari. Tanggal 3 Februari itu adalah pertemuan dari ASEAN Coordinating Council, badan tertinggi di bawah summit, yang juga berfungsi untuk membuat keputusan, diantara keputusan yang akan diambil terkait dengan Timor-Leste. Kemudian, ada beberapa hal yang akan diputuskan terkait dengan rekomendasi High Level Task Force yang rekomendasinya disampaikan ke summit tahun lalu, sudah diadopt, dan akan dilaksanakan atau dibahas lebih lanjut dalam proses formal tahun ini. Kemudian, pada kesempatan itu, insya Allah rencananya, Mendo Timor-Leste akan pertama kalinya bergabung dalam meeting 32nd ASEAN Coordinating Council. Kemudian, besokannya pertemuan atau retreat para Mendo ASEAN. Semua rangkaian kegiatan akan dilakukan di Sekretariat ASEAN. dan tentunya ada didahului oleh lazimnya pertemuan Mendo oleh Working Lunch. Kemudian, malamnya ada Dinner para Mendo, sifatnya Social Dinner. Jadi, itu kegiatan Menteri Luar Negeri yang pertama dan akan mengawali Insya Allah tahun keketuan Indonesia. Di situ juga akan disepakati tentang modalitas partisipasi Timor-Leste. Seperti rekan-rekan media ketahui, Timor-Leste sudah diterima sebagai negara ASEAN yang ke-11. Tapi yang perlu diputuskan adalah bagaimana bentuk partisipasinya hingga mencapai tahap partisipasi penuh. Kemudian, juga ada berapa perlu penyesuaian organisasi yang harus dilakukan. Isu Myanmar pastinya akan dibahas sebagai bagian dari ASEAN. maka juga akan dibahas. Tapi saya enggak akan bicara panjang lebar karena pasti akan banyak yang menanyakan. Jadi, kita tunggu saja pertanyaannya. Kemudian, KTT ASEAN direncanakan di bulan Mei, kemungkinan sebelum pertengahan Mei. Itu yang pertama, yang 10 negara ASEAN saja. Kemudian, rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri yang formal, yang panjang. Jadi, ada pertemuan Menteri Luar Negeri. Kemudian, nanti pertemuan MENDU dengan Menteri Luar Negeri Republik Raya Tiongkok, Jepang, Korea. ASEAN plus WI. Kemudian, yang rangkaian plus WI. ASEAN dengan China, dengan Jepang, dengan Korea, dengan India, dan yang lain-lainnya. Dengan US hingga East Asia Summit itu direncanakan di bulan Juli. Tanggal hampir mengkristal. Sedikit lagi akan mengkristal. Pada waktu itu bisa kita umumkan. Kemudian, direncanakan KTT yang kedua, termasuk East Asia Summit, itu akan berlangsung di bulan September. Mungkin saya berhenti di situ, Pak Judir, dan looking forward pada Q&A. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kirjian. Selanjutnya, saya mengundang Direktur Pelindungan WNI, Bapak Yudha Nugraha, untuk mempaparkan berbagai hal yang ditangani. Kepada Bapak Yudha Nugraha, yang akan berpartisipasi secara daring, dipersilahkan. Siap. Terima kasih, Mas Apung, yang kami hormati, Pak Dirjen IDP, Pak Dirjen ASEAN. Ijin Mas Apung, untuk saat ini kami tidak ada briefing khusus terkait dengan penanganan kasus, namun kami stand by jika ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teguh Faizasya, dan arah sumber pendamping lainnya, yaitu Bapak Dirjen Kerjasama ASEAN, Bapak Duta Besar Sidarto R. Suryo Dipuro, Direktur HAM dan Kemanusiaan, Bapak Asanul Habib, Direktur Pelindungan WNI, Bapak Yudha Nugraha, serta Direktur Sekdulu, Sekretaris Bidang Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi, TPPE, Ibu Lintang Paramitasari, yang turut hadir dalam kesempatan press briefing kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada press briefing hari ini. Terima kasih juga atas bantuannya, bantuan rekan-rekan semua yang telah menyampaikan kepada masyarakat berbagai pemberitaan positif dan berimbang, serta menyejukkan tentu kait polugri dan aktivitas diplomasi Indonesia. Dokumentasi press briefing akan kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita, dan kini saya akhiri press briefing kali ini. Salam sehat untuk kita semua, dan kita akan kembali pada press briefing yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat menikmati. Selamat menikmati.